Hai apa penanda-penanda itu itu disitu tempat terciptanya manusia pertama yang jenis laki-laki zaman Megantropus Paleo Javanicus yaitu manusia ukuran besar jahat Paleo Javanicus itu kan manusia besar Paleo Javanicus kan Jawa tua tertua gitu kan jadi memang leluhurnya orang Jawa dan di Candi Sukuh ini itu juga terciptanya yang namanya lebiarannya orang bilang itu hobo Hawa Nah itu ini yang sini Adam ini Hawa gitu nah disini itu kan kayak dari puncak gunung lawu dari puncak gunung lawu itu kan dari arah ke ceto sama suku itu membentuk kepalungan gitu Mas enggak palungan itu bagian dari sisa-sisa waktu lahir itu melewati kan gitu Rahayu Mas Rahayu Rahayu Mas Indra Selamat pagi melewati iya Mas Haru priatin Arsu royan priatin tinggi Mas ini kok ada burung apa itu warna yuk aneh ini berkutut ya iya berkutut putih namanya dari mana masih dari gunung lawu gunung iya kapan dapatnya ya udah waktu habis pulang dari kemuning kemarin yang waktu minggu kemarin itu ya nggak tahu itu dari petunjuk juga jadi silahnya mimpi jadi kenyataan Mas kan bertanya kan gini saya tuh pulang dari kemuning kan ya udah nyepi disana terus pulangnya itu ada kakek-kakek yang agak misterius juga sih nah itu kayak nawarin burung gitu kan di ditaruh di apa setangke bambu gitu kan di tali Kak kakinya di tali itu terus lakukan balik gitu sudah bablas balik gitu kok burungnya kayak ada energinya itu kan ada burung kayak gitu kok enggak ada yang nawar kan gitu sakunya balik itu kan saya tanya kakeknya itu Anu mbah itu burung apa itu perkutut mas ini saya dapat dari pohon dek pohon besar dekat rumah saya rumah saya di tengah sawah itu kelihatan kan dari jalan mau itu di tengah-tengah sawah tapi ketika itu rumahnya kelihatan kelihatan di tengah-tengah sawah nggak jauh itu jantra jarak 200 meter itu kan sawah kayak kanan kiri kan sawah semua itu itu di situ bukan tempat orang jual burung emang banyak itu dapat dijual kan gitu sebenarnya mau dipesan sama seorang pejabat dari Jakarta kebetulan pejabatnya itu enggak dateng-dateng gitu kan akhirnya akhirnya ditawarin di jalan lah kebetulan pas aku lewat gitu Mas jadi waktu itu saya tawar berapa mbah gitu kan 400 mas 400 itu satu atau satu judul kan 800 satu judul oh ada judulnya juga ya gitu kan terus ada kan yang dipajangkan dipajangkan mesti satu kan terus ternyata di simonnya ada satunya lagi yang jenis laki-lakinya yang dipajangkan ceweknya gitu kan dan satu pasang gitu terus berapa ini bah 800 mbah gitu anumas gitu kan terus saya tawar lu nggak bisa kurang kan gitu ya udah sama jenengan 700 aja gitu kan ini burung telang anumas burung agak sakral istilahnya kan gitu soalnya akhirnya dapatnya dari alam gitu nah terus yang satunya mana tradik anum bah terus akhirnya dikeluarin kan terus begitu ngeluarin yang itu ngeluarin yang jenis jantanya itu jadi aku keinget nyimpiku jadi nyimpiku itu dengan posisi mbahnya itu pakai baju itu dengan posisi itu dengan banyak ya dengan wajah ya seperti itu ketika mas tinus mimpi orangnya juga persis sama sama persis ketika dikasih burung itu iya sama persis wajahnya juga dari wajahnya bajunya sama megang burung itu persis dalam mimpiku tapi mimpi kayak mimpi sekilas gitu gitu jadi aku teringat jadi ini tiga hari sebelumnya udah tak mimpiin jadi seakan-akan mimpi jadi kenyataan seakan-akan itu mengulang sesuatu yang pernah kayak pernah dialami gitu terus akhirnya dalam batin saya itu ada-ada bisikan gitu kuit kuit gowonan terus dalam batin waktu itu di dalam dompet saya itu kan cuma bawa uang 600 ya kan padahal harganya kan tawarnya tawarnya 800 terus akhirnya jadi 700 yang gitu kan ini Pak Kule kan gitu terus dalam abad batin itu ada bisikan kuit gowonan kuit sasmito kan gitu kan terus akhirnya saya tawar Mbah ini saya cuma bawa uang 600 sampai dompet saya itu tak keluarin semua kan sampai dompet itu udah ini saya udah kosong kan gitu kan soalnya di tengah-tengah sawah kalau ke ATM ya jauh nggak mungkin gitu kan terus ya kiri ya udah tambahin 50 mas beneran Mbah ini saya cuma bawa uang 600 di dompet cuma ada ini udah nggak bawa uang lagi kan gitu kan terus ya ini gini Mbah kalau boleh ini burunya saya bawa tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa akhirnya dikasih ya udah Mas ini saya berikan demi jenengan semoga dengan datangnya burung ini membawakan berkah soalnya ini burung dari alam bukan-bukan dari kayak peternakan gitu bukan terus itu rumah saya itu di tengah sawah itu nama saya Mbah Parjo itu saya dapat burungnya itu di dekat pohon gede itu di dekat rumah saya di tengah sawah unggih Mbah gitu kan ini kan karena uang saya 600 saya ambil sasmito Mbah menem itu artinya tinemu lah saya babelaskan tinemu kemulian semoga menjadi perlambang tinemu kemulian dalam arti bahasa Indonesia itu menemukan kemuliaan nah akhirnya kan ya sudah akhirnya tak bawa dan dalam kisahnya itu kan kalau perkutut putih itu kan kelanganannya yang brawijaya dan kalau kalau dalam pisah pewayangan itu burung kesukaannya Batara Sri Krishna kesukaannya Sri Krishna kalau di dekat pohon gede makanya di di bendera Andarawati kan Sri Krishna kan dari kerajaan Dorowati nah itu kan menggunakan lambang apa namanya perkutut putih kalau di dalam burung apa apa burung itu burung perkutut putih itu silahnya kan musti kaning perkutut dibilang itu matanya itu merah jarang sekali ketemu burung wah jarang sekali mas soalnya kan kalau burung perkutut itu biasanya berada di tempat-tempat angker kayak tempat pertapaan kayak di daerah kayak kuburan kayak gitu terus pakanya tempat-tempat keramat gitu sukanya kayak gitu nah kebetulan itu kan di dekat rumahnya mbahnya itu kan ada pohon besar nah itu kan juga merupakan juga tempat keramat lah memang untuk mencari burung perkutut putih yang liar itu memang susah apalagi itu kan kalau kan matanya merah nih jadi kalau di center dari kanan itu tembus dari sampai kiri jadi mencorong merah kayak merah di lima gitu jadi kalau siang hari gitu kalau cahaya matahari dari sana dilihat dari baliknya itu matanya menyala ya itu menjadi petunjuk karena memang yang dari sebelum masa suruh ini saya banyak menemukan keanehan-keanehan yang tidak diduga gitu mas contohnya mas bisa diceritakan waktu saya datang ke partitan Ismoyo Tunggal yang ada di kemoning itu kan juga nggak ada perencanaan kebetulan saya kesana kan pas malam Jumat Lewon nah kesana itu pas sampai sana itu kebetulan tempat yang saya saya datang itu di partitan Ismoyo Tunggal itu tempatnya juga udah saya mimpiin antara sekitar 20 tahun yang lalu dan itu tempatnya sama kondisi beloknya sama sama persis jadi kayak saya kesitu sama warga situ kan saya belum kesitu tapi udah arah-arahnya udah tauin habis ini ke kiri habis itu ke kanan jadi sama-sama persis dalam mimpiku gitu terus saya akhirnya hening sampai disitu terus disitu saya banyak-banyak petunjuk yang sangat banyak kan gitu akhirnya kan saya menemukan petunjuk katakan desanya kan desa kemuning ya kan keluraan kemuning kecamatan ngargoyoso nah itu kan kemuning itu dalam arti ketemuni yenweswening memang disitu tempat yang dibilang suci karena kalau disitu kalau nggak ada niatan atau hati yang bersih ada aja gitu jadi memang disitu harus bener-bener mempunyai niat bersih karena kalau waktu saya kesana itu kok istilah dalam pewayangan itu tempatnya Eyang Begawan Apiyoso nah Eyang Begawan Apiyoso itu adalah kakeknya Pandewa bapaknya dari Pandu Dewanata nah itu memang tempatnya seorang residensi disana itu adalah disana itu terdapat kayak kerah-kerah gitu kan naluri kerah itu kan biasanya dia suka dengan daerah-daerah atau tempat-tempat yang suci nah itu kan terus saya pulang itu terus kesana lagi saya mendapat sinyal lagi bahwa disitu adalah tengah-tengah dari candi antara candi cetor dengan candi suku nah jadi saya diem merenung gitu kok sinyalnya ini kuat gitu kan nah ternyata disitu kan menjadi suatu titik puncak peradaban dunia yang ada di gunung laut jadi antara yang timur itu adalah candi cetor yang sebelah barat candi suku nah candi apa kok candi patitan ismoil tunggal itu posisinya kayak segitiga gitu mas jaraknya sama jadi segitiga gitu nah ternyata setelah saya telusuri saya cek di google map posisinya itu memang kayak segitiga itu jadi memang saya menggunakan deteksi energi gitu kan kok energinya kuat sekali kan kalau kita sudah pekat dengan sebuah energi ataupun suatu tempat kan ada-ada frekuensi ya mas ada getaran-getaran yang bisa memberikan petunjuk ataupun bisa kita bisa membaca situasi keadaan disitu kan nah jadi saya merenung gini padahal saya itu cuman batin ya gitu kok nih tengah-tengah ternyata saya cek di google map itu ternyata memang membentuk segitiga kayak gitu mas jadi candi candi cetor candi suku dan ini adalah patitan ismoil tunggal nah setelah itu saya menemukan itu saya telusuri lagi ternyata disitu adalah titik pertemuan eh manusia purba yang pertama antara laki-laki dan perempuan nah ternyata setelah saya telusuri lagi ternyata candi cetor itu adalah sebagai tetenger atau apa penanda penanda itu itu disitu tempat terciptanya manusia pertama yang jenis laki-laki jaman megantropus paleojavanicus yaitu manusia ukuran besar eh paleojavanicus itu kan manusia besar paleojavanicus kan jawa tua tertua gitu kan jadi memang leluhurnya orang jawa dan di candi suku ini itu juga terciptanya yang namanya orang bilang itu hoho hawa nah itu yang disini adam ini hawa gitu mas nah disini itu kan kayak dari puncak gunung lawu dari puncak gunung lawu itu kan dari arah ke cetor sama suku itu membentuk palungan gitu mas ya palungan itu bagian dari sisa-sisa waktu lahar itu melewati kan gitu ya terbentuknya manusia kan karena ada pencamuran dari lahar yang turun ke daratan akhirnya terkontaminasi oleh suhu ya akhirnya sampai berjuta-juta tahun akhirnya terbentuk kehidupan ya di sini terbentuk kehidupan laki-laki yang di sini terbentuk kehidupan wanita nah dari ini akhirnya di orang leluhur kita itu juga dulu sudah mengetahui nah akhirnya dibentuk candi cetor zaman candi suku makanya candi cetor candi suku itu selalu melambangkan lingga dan nyong dan itu candi cetor ini terciptanya jenis laki-laki yang candi suku ini terciptanya jenis perempuan dan akhirnya ada pertemuan pertemuannya itu ada di patirtan ismoyo tunggal cetanya gitu setelah ditelusuri lagi ternyata kok disitu ada saya merasakan ada ada telapak kaki manusia jaman dahulu jaman paleo javanikus ternyata setelah ditelusuri memang ada disana itu ada batu besar yang membentuk telapak kaki besar kan aneh kan gitu kan jadi seakan-akan itu kayak di luar rencana semua gitu jadi aku mengetahui ini dalam waktu bulan Juli selama bulan Juli ini mendekati suruh ini nah sebelumnya kan ini kan ceritanya kan saya tanggal 17 Agustus kan mau mengadakan acara disitu juga dan sebelum saya mengetahui ini semuanya saya itu didahui sama yang berwijaya kan mikir bulan suruh aku besok mengetahui acara pas tanggal ulang tahunmu kan gitu kan pas ulang tahun saya kan 17 Agustus ya loh nah wonton pun diang gitu kan saya bahasa Indonesia kan ya kira kamu mengadakan acara pertemuan di bulan suruh pas hari ulang tahunmu ya tanggal pitulas itu gitu kan terus saya bingung lah ketemu apa membuat acara di mana yang gitu kan kok nanti kan nanti juga ada gitu kan yang berwijaya kok bilang kok lah yu eneng kan gitu lah akhirnya saya juga gak lama kemudian saya kenal yang namanya saudara dari sana itu namanya Mbak Tari kan gitu ceritanya lah kebetulan Mbak Tari itu kan punya vila di sana vila peringkitan yang ada di Kemuning itu lah setelah itu kan kenal sama Mbak Tari sama suaminya juga saya itu kan diundang ke sana main ke cafe saya mas gitu kan terus setelah berapa hari itu cerita tentang masalah paketan Ismoya Tunggal itu akhirnya di malam Jumat keliwan saya ada ada getaran sinyal untuk ke sana gitu ya lakin setelah ke sana itu saya menemukan banyak itu dan akhirnya acara tanggal 17 Agustus itu saya adakan di sana dan itu seperti sama yang dibilang oh yang Brawijaya yang Brawijaya kan bilang agar aku gak ada acara gitu kan di tanggal utamu kan gitu kan jadi itu memang bukan keinginan saya pertemuan itu memang dari dawu kan gitu kan dan itu kan di luar nalar juga kadang saya bingung mau adakan acara dimana kan gitu kan acara suronan bersama doa bersama kan gitu kan terus ya akhirnya itu setelah gak lama kenal sama Mbak Tari itu eh akhirnya ada tempat disitu eh setelah sampai aku meninjau disitu ternyata disitu adalah ada sesuatu portal gitu kan ternyata dari antara ceto suku dan patetan Ismoyo Tunggal itu membentuk garis segitiga ternyata setelah saya telusuri disitu adalah pusat peradaban dunia manusia pertama dipertemukan antara laki dan perempuan pertemuanya di patetan Ismoyo Tunggal itu setelah saya telusuri padahal saya belum tahu apa apa disitu aku merasakan disitu ada telapak dari kedua itu sebentar mas akhirnya ketemu dia produk 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 produk